Pemirsa warga di Banjar, Jawa Barat digegerkan dengan adanya seekor ular King Cobra yang memiliki panjang sekitar 3 meter yang masuk ke dalam rumah warga. Sebelumnya pemilik rumah menemukan telur dan anak King Cobra di belakang rumahnya. Seekor ular King Cobra dengan panjang sekitar 3 meter masuk ke dalam rumah warga di wilayah Cilengkong, tepatnya di Negla Sari, Kota Banjar, Jawa Barat. Mengetahui ada ular King Cobra di rumahnya, pemilik rumah panik lalu melaporkan adanya ular itu ke petugas Damkar, Kota Banjar. Petugas yang datang sempat kesulitan saat menangkap ular karena berada di bawah lemari. Bahkan ular King Cobra dewasa itu sempat beberapa kali menyerang petugas. Namun akhirnya ular dapat ditangkap lalu dievakuasi ke kantor Damkar. Sebelum ular King Cobra berukuran besar itu ditemukan, pemilik rumah terlebih dahulu menemukan beberapa anak dan telur King Cobra di belakang rumahnya. Diduga terdapat sarang ular King Cobra tidak jauh dari pemukiman penduduk. Terima kasih. Terima kasih. Kami beralih ke informasi lainnya, pebersa sebuah trak bak terbuka yang mengangkut puluhan warga terguling di kawasan Saguling Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Enam orang tewas dalam kecelakaan ini. Truk yang membawa rombongan puluhan peziarah yang baru pulang mengikuti haul di Cianjur tiba-tiba oleng dan terguling saat melewati Polres Cimahi dan juga di jalan menurun. Truk terguling hingga dua kali. Sementara Polres Cimahi telah melakukan olah tepat kejadian perkara dan diduga sopir tidak menguasai medan jalan sehingga mengakibatkan enam orang tewas dan 24 orang terluka. Pada pun kronologisnya, sekitar jam setengah satu malam di jalan Saguling ini, kendaraan truk kol desel mengangkut warga Citalem Cipongkor dari arah pengajian dari arah Cianjur mengarah pulang ke rumah di Cipongkor. Setibana di TKP, kendaraan yang dikendara oleh identitas sebelum dilakukan pengecekan, seorang supir, lepas kendali, kalau kita lihat kondisi jalan menurun, jalan rusak, kemudian kendaraan tidak bisa dikendalikan, kemudian terguling, sehingga mengakibatkan ada korban masyarakat yang menumpang di bak terbuka, mengalami ada yang meninggal dan luka-luka.